musik jadi sinang hari ini itu saksi dari dokter yang pertama kali nge-fek gagah dan laura dulu dan tiga saksi dari gagahnya yang tadi itu ada isinya pupir dan aku juga tau tadi bakulnya iya, tapi kayak gitu rada kecewa juga sih aneh juga yang dibahas malah pisung yang jelas-jelas laura udah keliatan kan ibu pisung gimana dulunya dan dia masih membahas pisung ngebandingin luka, ya kali mau dibandingin lukanya ya lucu aja, dia tadi bilang nih aku paling klik aja yang paling aku tangkep tuh kayak dia tadi bilang katanya luka laura itu di kepala lecet itu jelas-jelas robek karena rambut laura itu penuh sama darah digunting tuh sama mayadya rambut laura itu gondol digunting sama mamanya gagah karena penuh darah jadi gak bisa bilang kelecet-lecet kan tadi dokternya aja udah bilang kalo robek itu pasti ada pendarahannya gitu pendarahannya begitu orang langsung digunting kok rambut laura tuh jadi kayak mau ngomongin pisung kayak gitu kayak ngapain buang-buang waktu banget ya itu dari itu dari ya dari jelas parahannya itu ya tapi bener gak sih kalo gaga tuh menemenin selama setanggur menemenin Laura di dalam kamar apa itu menemenin Laura selama setanggur menemenin Laura selama setanggur menemenin Laura selama setanggur menemenin Laura selama setanggur tapi gak yang memenin kayak mereka bilang tadi gak gitu ilang-ilangan gak ada yang dia setiap malam nginep di rumah gak ada dia pasti pulang dan tadi mamanya juga sebut kalo keluarga Kairan itu meminta 12,6 miliar itu betul kak? itu betul itu sebelumnya udah diomongin dari biaya rumah sakit biaya ini biaya itu itu semua udah ada ada rinciannya dan mereka juga tau kan berapa banyak yang harus keluarin ya kan gak mungkin pada hari H itu saat Laura harus dioperasi kita harus langsung dipe 250 juta masa kita yang ngemis-ngemiskan tetangga ya kan dia yang perkuat jadi harusnya tanggung jawab juga dong ya gak? dia gak ngebantuin sama sekali terus kenapa sekarang dia protes dia gak usah ngebantuin duit kalo gua matre gua langsung tembak aja 100 M ngapain cuma 16 buat ngeganti kakek adik gua gak perlu gua minta ganti kakek dia juga tapi gak mungkin kalo ada kalo dia kan dinikahin tuh gimana kak? gak gak ada dia gak pernah mau nikah dia kan setahun tuh kan bolak-balik rumah mamanya juga cuman jemuk berapa kali gak ada omongan sedikitpun buat dinikahin gak ada jangan ngasal-ngasal itu main nikah-nikah emang nikah emang nikah dia bisa jalan lagi enggak kan? bahkan di ibu jala propaganda Tapi ibu jala 설명 tadi ibu jala di aning enga bingkar nikahan nikahan yuk Turk spicy Emang masih bertanggung jawab meskipun dia yang gini Iya kan? Sekarang aja sebelum nikah aja kayak begini Gak bertanggung jawab apalagi nanti Ketika sudah nikah Dia lantarin Iya gak? Sekarang dia ditelantarin Dia tinggalin kok Pas masuk jalur hukum dia langsung pergi Gak mau bertanggung jawab lagi sama sekali Padahal orang udah mohon-mohon Ngemis-ngemis kayak orang gila Itu anak Dia yang sakit, dia yang korban Masa dia yang ngemis buat tanggung jawab Kan gak mungkin Kalo gak mau tanggung jawab dari awal Bilang aja udah Ngomong Kan kita dari dulu setahun juga nunggu Tapi dekat baik dari mereka Mereka gak ada Gak ada tuh yang datang ke rumah ngomongin Ibu saya cuma bisa bantu segini Gak ada Mereka bilang mereka gak sanggup Tapi mereka masih punya kupir pribadi sendiri-sendiri Rumah masih punya Masa gue yang jual rumah gue Gila Mereka gak jadi mau menikahkan Gak ada Karena 12 miliar itu Tuntutan itu yang buat mereka juga Dari dulu kan niatnya Dari dulu gak pernah ada omongan buat menikahin Buat apa dinikahin juga Orang masih muda Selalu masih dimikahin Emang di hamil di luar nikah Enggak Kita coba tuh tanggung jawab doang Tanggung jawab ini anak masa depannya kayak gimana Karena udah di rusak sama dia Bener gak? Masa tanggung jawabnya dengan cara dinikahin Itu bukan pertanggung jawab seumur hidup Tanggung jawab yang dimaksud Itu namanya lari dari tanggung jawab Tanggung jawab yang dimaksud ke ini tuh Benernya harusnya seperti apa sih gak? Ya dikasih aja Nih kalo mereka dari awal udah bilang Ibu saya gak punya uang Saya cuma punya 1 juta Kita terima Emang kita jahat banget apa? Kita terima Kalo dia bilang Bu saya cuma punya segini Saya gak bisa sanggup lagi gini 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 itu Ya udah Diusahain Dia kan gak mau ada usaha sama sekali Ada yang mana Ya kan jurunga sakit aja Dia berapa operasi aja Langsung 250 juta cash Ya kan Dari situ aja dia tahu pengeluaran kita itu sebanyak itu Dan kita kan masih punya yang lain ya Kita masih punya adik saya Adik-adik saya 2 kecil masih sekolah Kuliah gitu Ya emang dia doang yang punya keluarga Ya masa kita yang ngemis-ngemis? Kan gak mungkin Masa kita yang harus kerja banting tulang Padahal kan ini Karena perbuatan kelelahiannya dia sendiri Akhirnya 12,6 miliar itu Kalau mama Kalau Banyak set penumbuhan Ngambil uang Di atas Nah itu Itu lucu banget sih Karena gini ya Ini jujur aja nih Ini ada saya dan ada mama saya Waktu itu gagah gak ada di rumah Kita mama langsung nanya ke Laura Karena mutasi rekeni Laura itu Mama yang ngecek Mama cek Terus ada 8 juta di rumah sakit Ya lihat Mereka bingung dong Ini kenapa Laura kebayar Mereka bilangnya udah izin Laura kan Gak ada izin sama sekali Karena Laura disitu kandil Hah? 8 juta? Aku gak ini? Orang kartunya dipatahin? Kartu Laura itu atriamnya patah Yang gesek gimana? Masa abis digesek langsung dipatahin? Tapi katanya pas keluar dari IBD itu dibayar Awalnya papanin gaga Itu seperti apa? Itu saya gak tau Itu saya gak tau Itu kayak rucinya Kayak gimana Pasti Laura juga mungkin gak tau Karena dia kan pas itu lagi kesakitan ya Dan itu gak ada tuh yang Laura minta pulang Orang-orang yang kesakitan Masa dia yang minta pulang Sekarang gini Dia kesakitan Ini orang tuanya bukan Menghubungin orang tua saya Langsung dihubungin Kalau anaknya kecayaan Ini malah mau dibawa pulang Kalau diumpetin dulu ke rumahnya Kalau ngapain Telefon lah orang tua saya Kan orang tua saya Yang bertanggung jawab atas anaknya Masa ini anak ade saya Dia yang bertanggung jawab Sekarang mana bertanggung jawabnya? Gak ada Sebenarnya Laura minta pulang Tidak Tidak Laura kesakitan disitu Ya masa dia dengerin Orang dokternya aja Dari awal bilang Jangan sesuatu Orangnya saya Sekarang bilang Saya gak tau itu Saya gak disitu Karena itu ya Memang cuma ada Laura Dan keluarganya gagah doang Emang disitu Jadi ya Gak iran Gak iran Gak iran Gak coba menanyakan aku Gak iran Gak coba menanyakan aku Pada saat Pertama-pertama Kecelakan Enggak pokoknya Mama ditelepon itu Setelah Udah jam 2 siang Setelah semuanya udah beres Udah Laura udah di kamar Udah tiduran aja Ya bayangin Kecelakan jam 4 pagi Mamanya gagah jalan langsung ditelepon Karena Mama Tenggak Kan itu anaknya Dikabarin jam berapa kak? Terus yang tanah tangan itu Itu siapa yang tanah tangan Bolehin Laura keluar Kan mereka bukan keluarga Mereka bukan siapa-siapa Lita aja enggak Masa boleh teman dikeluarin aja Itu yang saya inget tuh Dulu Laura bilang Dia pokoknya mau dikeluarin dari rumah sakit Bayangin aja Dia masih di bed rumah sakit Belum di kursi roda aja belum kan ya Masih dalam kasur Masa mau dibobong bawa asap ke dalam mobil Kan belum mungkin Orangnya aja belum bisa disini Belum bisa duduk Ya mikir aja Pemikirannya dimana Masa mau langsung gua pulang Kak Iren tadi juga ibunya bilang Sepet membawa terapis ke rumah Mungkin berapa kali Berapa kali loh Radhi Artinya Dukun tuh kayak gimana Kak Iren? Gak tau dah waktu itu Dukun itu doang Saya juga ngerti Oh buka Katanya terapi Katanya terapi Ya ngeliat aja sampe sekarang kan sampe Mendingan juga gak terlalu banyak perkembangan ya Akhiran ketemu langsung ngeliat Gaga Dalam persidangan tadi Seperti aku Malep juga sih sebenernya Karena Ya gimana Saya harus ngeliat dia yang Dia yang renggut adik saya Ya Emang saya harus apa Saya gak bisa ngapa-ngapain juga Maksudnya pukulin di depan situ kan gak mungkin Ya udah Saya udah Saya udah Ya udah jalan hukum Saya gak mau berurusan Gak mau ngomong juga Gak keselan gak sih Enggak banget sih Kesel Kesel mah pasti ada ya Kalau saya sih gak ada Saya sebagai kakak kesel pasti Cuman Kalau saya sekesel apapun juga gak akan Ngebalikin Laura Oh tadi mau ngomongin dia Tuhan tidak tidur Hmm Laura selalu bilang gitu Tuhan tidak tidur Orang gak pernah ngepitnah Orang kan ada buktinya semua Chat-chatnya itu kan semua ada buktinya Kita gak ada ngepitnah-pitnah Kita ngomong sesuai fakta aja Ngapain dia Ngapain juga Orang yang dibang korban Buat apa dia bohong Kalau dia laki Masa dia bohong Dia cacat Enggak Emang jelas-jelas kayak gitu Kalau gitu ngapain dia sakit-sakitnya Setiap hari Nangis-nangis Nangis kakinya gak bisa digerakin Enggak Kasapin Nah ya Akali Berhenti banget Teman-teman Terima kasih Nangis-nangis Nangis-sampai Jadi Jadi capan orang kalau yang diberi hati, ya itu yang Lora inget, mana? Saya nggak tahu apa-apa. Jadi ya kalau Lora inget kayak gini, ya itu memang mengundang Lora. Yang keluar dari mulutnya Lora ya, bukan dari keluarganya juga. Gue lebih suka teman-teman juga. Ya sih, cuman emang tadi tabung barasanya lumayan berat ya. Rumurnya juga susah juga, kaya, ya. Masih aja gitu loh, yang... Iya, masih di... Ini udah harus jelas. Loranya aja udah nggak ada, udah nggak bisa. Loranya udah nggak bisa bersaksi atas nama diri sendiri lagi. Ngomong-ngomong apa aja. Jadi jangan, janganlah mutabalikan kata. Jangan bilang parma yang nanti ada di Lora. Lora lihat udah, udah tenang dia di sana. Udah tenang itu parma-nya Lora. Dia udah enak. Dia nggak bisa menjatuh keluarganya. Nggak adalah enak. Ngomong-ngomong ada lagi. Jadi dia minta maaf, Pak... Lalu di kosa hukum. Kelolayan. Tadi. Tadi. Katara, ini jangan tinggi-tinggi. Katara. Buat orang, Maik... Buat orang, Maik. Buat komensi... Karena kan orangnya udah gak ada, itu seharusnya orang yang dia mengamak dari ibu yang orang meramkan Dia setahun bilang itu, ya sekarang gak tahu lah udah gak ada Karena kondisi adik-adik seperti yang kita kan anggap Ini kan upaya apa aja dilakukan Ini bukan-banyak banget ya itu Lalu sedang Dia masih sudah buat alternatif Padahal harusnya ya Kondisi adik-adik seperti apa sih? Kayaknya masih tumpah temen di kamar Laura kan dulu, mereka kan kesayangan mereka tuh Laura juga kan Laura itu kan kesayangan mereka ya Jadi yang kayak, aku berat, adik aku masih nangis-nangis, si Janos juga masih yang Janos gak mau ninggalin kamera Laura emang, dari kemarin aku ajak jalan-jalan Kan dia sekali doang jalan-jalan karena teruk, karena dia kumpul sama saudaranya aja Tapi setelah itu aku bawa pergi juga gak mau, dia gak mau ninggalin Laura Kalau Petra masih malam-malam masih suka nangis Kainan kan jadi kumpulan iklan, gimana secara kumpulan sih? Aku harus beritakan juga kan, kalau yang Petra gak Gak mungkin aku juga kalau Laura itu udah baikin aja Gak harus, sedih gak apa-apa, aku biarin mereka harus sedih Selama yang sebanyak mungkin yang mereka butuhkan waktu itu Kalau Laura kasih, kita keluarga kasih Karena, ya mereka juga masih kecil ya, aku gak tau apa yang mereka Dikasain persis gitu Mungkin kalau Janos itu karena laki, jadi masih mendidang Kalau Petra mungkin gak cerita beberapa, tapi kayak Ya, aku kasih ke mereka kayak Waktu sebisa selamanya, maksudnya aku gak gak maksa buat Janos keluar dari kamar itu atau apa Pakas sendiri gak lepas sidangan ini seperti apa Masih belum tau, aku masih mau tunggu sampai akhirnya Tapi aku udah harap sampai ke adil-adil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih